Intro Intro Kalo pengen nyumbang, oke guys Let them back out Intro Intro Kita lihat dari Thornya ini Generasi yang Lahir lah Di era-era tahun 90an Era 90an Yang kemudian Apa namanya Ada di 2 jaman Di era analog yang dulu mungkin masih pada pakai fax Autopager Tapi kita juga sekarang mengalami Kemajuan teknologi informasi yang begitu Pesat gitu, dengan adanya smartphone Internet, jadi kita juga Bisa dapat akses informasi lebih cepat Sehingga masyarakat juga lebih kritis Dan kemudian Itu Berimplikasi pada Peran-peran Partai politik Kehidupan partai politik Tidak hanya dalam Tapi secara sosial kultural itu juga Sangat berpengaruh Seperti Kayak pilkada 2012 Waktu Jokowi naik Itu Apa namanya Terus juga 2014 kemarin Jokowi JK Sangat menggunakan Media sosial Sebagai salah satu Sosial media Sebagai salah satu Instrumen pemenangan Untuk mempengaruhi Voters Masyarakat Nah untuk Jadi Kelahiran partai politik sendiri ini Sebetulnya adalah Buah Dari modernisasi Tapi kemudian modernisasi Artinya modernisasi ini Yang menjadi pemimpin suatu bangsa Atau suatu negara itu Bukannya raja Tapi kemudian adalah Orang-orang yang memiliki Kemampuan kapasitas Akhirnya muncullah partai politik ini Untuk meritokrasi lah yang kita sebut Nah kemudian sekarang Terminologi modernisasi ini Dengan pemajuan teknologi informasi Globalisasi ini Mengalami perubahan Yang begitu pesat Nah sejauh mana kira-kira Partai politik Dan kehidupan Sosial kultural politik Indonesia ini Mampu Menangkap hal tersebut Untuk itu saya persilahkan Kepada Mas Gumbun Untuk membuka diskusi ini Mas Bagaimana Dari persepsi publik kira-kira Bagaimana Apa namanya Partisipasi publik Di era globalisasi sekarang Mas Baik Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Denny Saya udah dikasih kesempatan Untuk sharing Mas Mirwan Mas Halib Kita sama-sama akan sharing Satu topik yang sebenarnya Menarik Terima kasih Indra Yang sudah ngundang Ini Tentu Tentu Momen yang Baik ya Sore-sore kita diskusi Satu tema yang Berat tapi dikemas dengan Santai Topik soal Modernisasi partai ini Memang pekerjaan sepanjang Masa Karena prosesnya Tidak mudah Banyak sekali Variable yang harus Dibaca Dan banyak juga Variable yang harus Diperbaiki Dalam konteks Berpartai Partai Ada dua Kata yang harus kita Pahamin Dalam diskusi Sekitar sore ini Satu Modernisasi partai Yang kedua Generasi Y Yang kemudian Dihumumkan dengan Modernisasi partai itu Kalau saya Baca di Bukunya Don Tepscot ya Kalau kita bicara Soal generasi Y itu Bisa baca Bukunya Grown Up Digital Itu Memang Semacam Tipologi yang Pertama dikenalkan Dole Tepscot Itu soal Generasi Y Saya sudah tulis Itu di Harian Kompas Beberapa waktu lalu Soal partisipasi Politik generasi Y Jadi ada Generasi Pre-Baby Boom Yang lahir Sebelum 1945 Itu spiritnya Biasanya adalah Spirit Konservatif Ya Kalau kita bicara Konservatif Ya itu Dominan di Generasi itu Nah Kemudian Generasi Baby Boom Yang lahir 1945 Itu Sampai 1964 Kemudian Generasi X Ini generasi saya Mungkin juga Mas X Yang lahir Ya 1965 Sampai 1976 Itu Saya kebetulan 76 Berarti generasi terakhir X Kemudian teman-teman yang hadir disini rata-rata mungkin ya Saya gak tahu persis Itu lahir di Di media 1977 Sampai 1997 1997 Nah ini namanya Generasi Y Dan yang lahir setelah itu Itu disebut Generasi Z Perlukah partai modern itu mengadaptasi cara Yang keniscayaan Contohnya misalnya Teman-teman yang hadir sore hari ini Saya yakin Membutuhkan yang disebut dengan eksistensi partai modern Nah dalam bacaan saya Partai modern itu paling tidak ada empat ciri Ya Pertama Itu Tidak terlalu kuat yang disebut dengan Feodalisme Itu partai Jadi partai yang personal centris Pasti Akan mengalami kendala Dalam konteks modernisasi partai Jadi harus meminimalisir yang disebut dengan Rebrand power Bahwa tokoh itu penting Pasti Tapi kalau menjadi personal centris Nah itu yang seringkali partai tidak siap Dalam konteks kontestasi Misalnya Dia akan membangun satu sistem Yang dimana si orang lebih dominan dibanding sistem Dan itu ada resiko Ketika tuntutan begitu banyak Ingin perubahan Dan personal centris biasanya konflik pecah Bukan hanya bipolar Tapi bisa multipolar Bukan hanya di pusat Tapi juga di daerah Nah partai yang tidak memodernisasi Memodernisasi diri Karena adanya Atau kuatnya Rebrand power Itu biasanya Akan ditinggalkan Yang kedua Itu kemampuan refleksivitas organisasi Partai modern adalah Partai yang kemudian punya basis refleksivitas Refleksivitas ini sebenarnya dari Teori-teori organisasi Misalnya Seaborg gitu Kemudian Megby Itu banyak menulis soal Modernisasi partai dari sudut Tata kelola organisasi Nah dalam konteks ini Refleksivitas itu bukan refleksi Masa lalu Tapi Membaca Masa lalu hari ini Dan Orientasi ke depan Dengan satu Kanal Penyelesaian Dua hal Satu kontestasi Kemudian yang kedua Soal persistensi Jadi partai itu harus Menyiapkan diri untuk menjadi kanal kontestasi Seperti misalnya Yang munas Munas lup Ya kalau kemudian dari awal tidak siap Dia akan terjadi yang disebut dengan Upaya untuk mencegah Ya kan Yang mungkin juga kasar gitu Sehingga kemudian orang tidak bisa berkontestasi Yang kedua persistensi Daya tahan Partai yang tidak punya daya tahan Ya pasti Bermula dari ketidakmampuan dia memanage konflik Golkar contoh misalnya itu Golkar yang sudah sejak lama ada Salah satu kekuatannya sebenarnya pada manajemen konflik Surplus pemain senior Ya kan Tetapi Ya ini Ada satu titik dimana Ego kelompok akan sangat kuat Dan kalau kemudian tidak hati-hati memanagenya Bisa kemudian backfire Pada refleksifitas organisasi itu Sehingga apa Dia akan kemudian menyatukan Seluruh kekuatan potensial Itu di satu poros Dan poros itu dikuasai secara bahasa politiknya oligarkis Dan yang ketiga Itu partai modern adalah partai yang berbasis kaderisasi Tidak banyak Di Indonesia yang Partai yang berbasis kader Sebenarnya potensi Yang kemudian terlepas dari peto player Itu antara lain sebenarnya Kalau kita mau Posisikan dalam bacaan objektif Misalnya seperti partai Kedilan Sejahtera Kemudian partai Golkar Itu punya potensi tuh Karena peto playernya pada saat Soeharto tumbang Sebenarnya terbuka ruang Untuk kemudian Tidak ada satu peto player yang dominan Beda dengan Demokrat dengan Pak SBY Misalnya atau beda dengan BDP dengan Megawati Hanya masalahnya memang ada resiko Ketika Tadi pertarungan di internal Yang bahasa sederhananya disebut fragmentasi kekuatan politik Itu tidak kemudian mendapatkan kanal yang bagus di internal Dampaknya apa? Itu bisa menyebabkan partainya tidak siap mengadaptasi modernisasi Peto player hilang Akhirnya kemudian konflik dan tidak terfasilitasi dengan baik Itu bisa menyebabkan juga titik rawan partai politik itu terdegradasi Contoh paling konkret adalah Indikator paling sederhana di Bilkada Serentak Bagaimana misalnya partai yang sudah sangat sendor sejak Orde Baru Harus berjebaku dengan Kekalahan Banyak kekalahan di Bilkada Serentak Terakhir Itu tentu partai modern adalah partai yang cirinya Melakukan fungsi-fungsi partai secara optimal Fungsi partai itu kalau Baca literatur paling sederhana di ilmu politik Gabriel Almon gitu Itu fungsi-fungsinya kan Banyak antara lain Fungsi komunikasi politik Jalan gak tuh komunikasi politik Kemudian yang kedua Agregasi Contoh misalnya hadir gak dalam isu-isu yang menjadi public interest Jadi kalau gak hadir di isu-isu yang menjadi public interest Berarti partai itu hanya hadir lima tahunan Kalau hadir lima tahunan ya itu namanya bukan partai modern Bagaimana bisa partai itu bisa mengagregasi kepentingan politik Kemudian menjadi sarana konflik Maksud saya bukan kemudian menciptakan konflik Tapi dia bisa menjadi katalisator menjadikan konflik itu sebagai sebuah gerakan progresif Karena kalau tanpa konflik memang dalam politik itu nyaris impossible Selalu politik itu wajah yang lainnya adalah konflik Karena pasti ada kontestasi Tetapi kemudian proses membaca konflik sebagai sebuah kontestasi Itu kemudian harusnya Harusnya dibaca bukan dengan model linear Bahwa saya berkonflik misalnya dengan Indra Kemudian nothing Saya berkonflik dengan Indra Untuk progresifitas partai apa Ini yang kemudian dibaca konflik itu sebagai sebuah potensi untuk progresifitas Nah kemudian saya membaca gini Ada satu dimensi yang harus disadari bahwa partai hari ini Partai yang berada dalam satu fase perubahan yang signifikan Apa perubahan yang signifikannya? Antara lain adalah lingkungan konstituen Mungkin teman-teman yang di depan sudah sangat paham Bahwa satu problem mendasar partai adalah lemahnya parti ID Betul nggak? Coba cek misalnya Apakah memilih itu karena memang anda punya kesamaan nilai ideologi dengan partai? Belum tentu Bahkan kebanyakannya tidak disitu Memilih partai itu karena stimulan figur Ada figur yang kemudian disukai kemudian diterima Sehingga kemudian bisa mendorong perubahan perilaku memilih Itu di banyak pilkada Di internal partai sendiri seringkali itu Jauh lebih kompleks Misalnya dia memilih partai itu karena pragmatisme Contoh paling konkret pragmatisme itu adalah money politik Kemudian bisa juga jual beli pengaruh Kalau dia punya kepentingan misalnya seperti pengusaha Kalau teman-teman disini yang muda-muda sudah mulai masuk dunia usaha Nah ya kan dia menggerakkan Pemilih itu dengan model yang disebut dengan proses jual beli pengaruh Nah jadi bukan karena partai ID atau Sebenarnya lebih karena reverend power Bapak, ibu, nenek, moyang kita adalah partai itu Sehingga kemudian mau nggak mau menggerakkan kita ke situ Jadi itu yang disebut dengan model-model Tiga karakteristik utama partai lama Atau partai yang bukan modern Yaitu feodal, oligarkis, transaksional Itu dulu pengusaha diskusi kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Partai Golkar ini partai paling modern Dibanding partai-partai yang lain Terbukti dia tetap bertahan Walaupun dihajar, habis, diandap satu rejim yang Despotis gitu ya Menjadi motor penggerak Rejim yang diktator Tapi ketika ada perubahan Dia ikut berubah cepat Kita akui gitu ya Dan Golkar berubah tepatnya Menurut saya ada Karena dia partai nasional Dia tidak sektarian Waktu itu orang langsung berburu-buru Membuat partai Islam lah Membuat partai nasionalis yang terlalu kuat gitu ya Golkar di tengah menjadi partai tengah moderat nasional Yang kedua Golkar sebagai partai Terbuka yang Bukan milik siapa-siapa gitu ya Terutama Kalau PDIP kan Klan Soekarno Gak bisa digugat lah gitu ya Megawati 20 tahun Tetap memimpin partai demokrasi perjuangan Dan lagi menyiapkan dua putra mahkotanya Putri dan putra mahkota Antara Puan atau Prananda Demokrat Itu partai asli partainya Susilo Bambang Yudhoyono Gerindra asli partainya Keluarga Prabowo Hasim disitu Ada Arya nya Ada anaknya Hasim disitu Hanura partainya Wiranto gitu ya Sejual rumah lah disitu apa Pokoknya Wiranto yang memang menjadi motornya Hampir semua partai begitu Kecuali Golkar PKS gitu ya Pan Pan Karena ada Amin Raisnya gitu ya Dan basis Muhammadiyahnya Tapi saya bilang Golkar ini tidak Ini partai siapa saja Antara yang sendok seng Sama sendok emas Bisa bertarung Bisa Bisa Berkompetisi Dan bisa memegang posisi-posisi strategis Saya pikir Salah satu basis partai modern adalah Meritrofrasi tadi Walaupun masih dibayangi oligarki Tapi oligarkinya Golkar ini Berbeda dengan oligarki Partai-partai lain yang dinasti Klaim basisnya keluarga Oleh di partai modern ini duit Ya modal Selalu jadi problem Kemarin isu 20 miliar Tetap uang Tapi orang Golkar Nggak menyimpan itu menjadi Apa namanya Kotoran di bawah karpet Justru dibuka ya Memang problemnya uang Apa masalahnya Sehingga publik akhirnya belajar Menurut saya itu bagian dari pendidikan Yang dilakukan oleh partai Gokar Kepada publik Bahwa problem dari partai ini adalah Yang menggerakkan partai itu perlu uang Uang itu dari mana? Ya yang punya uang gitu ya Yang punya uang siapa? Ya ini, 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 ini Silahkan pilih Antara yang punya uang Punya kompetensi nggak? Jadi nanti ketua umumnya adalah Orang yang punya uang Orang yang punya kompetensi Solidarity maker Ya itu ketuanya Ya siapa saja boleh Nah, yang itu yang pertama Yang kedua Gokar itu Juga Parti identity yang paling kuat Karena sudah duluan Sudah duluan Disebut di mana-mana Walaupun negatif Positif Tapi disebut terus Di koran itu Dan salah satu Saya ingat kata Muhammad Hatta Kalau mau jadi politisi Masuk koran tiap hari gitu ya Betul ya Kompetensi politik Teori Kompetensi politik modern juga Dikian ya Gokar itu masuk terus Mau negatif, positif Selalu dibicarakan Dan satu-satunya Lambangnya Cuman kuning itu Cuman Gokar Nggak tahu kenapa dulu ya Di sisi logo-nya ya Pohon beringin Terus kuning Jadi masih mudah diingat oleh publik Cuman memang ada tantangannya Tantangannya Gokar ini Makin lama Makin tua Pemilihnya Padahal Pemilih pemuda ini Makin besar 80 juta Ini hampir 80 juta Nah itu Tantangan Gokar Gitu loh Apakah Gokar mampu Menggrep Atau menggerakkan Anak muda itu Sehingga bisa Gokar menjadi jaya Dan menjadi partai Yang diperhitungkan lagi Atau sebaliknya Apakah anak muda Mau menggerakkan Gokar Dipakai sebagai alat Untuk Oh ini Gokar paling pas nih Mas Gini mas Kalau kita jadi aktivis Mas Mau masuk Gokar tuh Dulu kayaknya Wah Cita-cita besar Katanya kalau mau jadi politis Di handal Kalau gak masuk organisasi Masuk Gokar Atau gak Kinonya Organisasi induk Pendi di partai Gokar Si Kosgoro yang ke GKN Itu baru ditempat Nah itu Itu kemana mas Pola kandidisasi partai Gokar itu mas Apalagi Sekarang ada Gen White Twitter Sosial Media Kan kayaknya orang-orang partai Gokar gagap Betul Gokar ini partainya modern Tapi pengurusnya Ketua-ketua DPP Ketua umumnya primitif gitu ya Partainya udah modern Sehingga Bingung anak-anak muda Seperti saya mau daftar Dimana aja gak tau Mana gua daftar partai Gak tau Kantor DPD Jakarta Selatan Gak tau Nanti isi programnya apa Gak tau Gua dapet rewardnya apa Kalo jadi anggota Gak tau Berapa gua iurannya per tahun per bulan Gak tau Terus apa bedanya kalo gua masuk Sekarang sama nanti masuk nanti Atau sama orang yang udah 10 tahun Apa bedanya Ada grade nya gak Gak ada sistem Alhasil ya Siapa aja bisa masuk Tapi siapa bisa keluar Yang punya kedekatan Jalur dinasti Klan yang tadi Ampi itu ya Anak mantu Anak mantu ponakan istri Cepat pak Kita yang dari jalan Bukan bapak kita Bukan siapa-siapa Masuk gol Karena ingin butuh Panggilan untuk bangsa dan negara Berjuang Bisa-bisa berantam Atau Ikut ceklik Dalam klik dinasti itu gitu Baru ikut Saya pikir Itu cukup efektif dulu Dulu efektif Sekarang no way man Harus berubah Terbuka Aku tabel Orang mau daftar Oh kesini klik Golkar itu DPD nya Jangan ada disana Disini DPD nya nanti Gua mau daftar Golkar Gua mau datang Gua daftar di DKI Jakarta Selatan Tapi gua mau datang ke Sumatera Utara Siapa disana bisa bawa kontak Pak saya datang ke Sumatera Utara mohon Golkar Oh silahkan dek Ada penginapannya disini dek Bapak kan adek anak anggota Golkar Diskon 50% makannya Nginepnya diskon 50% Kalau hiburan malamnya ada Tapi kalau mau ngaji juga ada Oh pokoknya sebagai anggota Diberi privilege gitu Oleh partai Tuan rumah Karena kalau enggak begitu Kabur Kita susah nariknya Partai lain lebih cepat Partai-partai yang akan Lebih akomodatif dan terbuka seperti itu Senang anak-anak muda senang Sangat fancy gitu Masuk partai itu bukan waju kuning lagi Waju serangan Rapat Masuk partai itu Eh gimana Ada grup Gua kirim foto Eh gua kemarin Bantu 100 anak kecil lo Untuk beasiswa lo di SD ini lo Gua kemarin menggerakkan petani garam Wah gua pikir keren banget Dan menurut saya Itulah Gen Y itu Generasi Y itu Generasi yang Kolaboratif Dia tidak tergantung kepada Satu figur tertentu Karena dia independen Kapan dia masuk Karena gua suka aja Gua kapan keluar Karena gua gak suka Yang ketiga Dia gak ada beban sejarah yang berlebihan Dibanding kita nih Ada beban sejarah yang Wah ini reformasi begini begini Mereka enggak Gua hidup dalam Udah bebas Itu udah reformasi Jadi menurut saya Tinggal dua pilihan aja Pakai apakah mau grep Atau anak mudanya mau memilih yang mana Dan terbukti sekarang Anak muda memilih Yang dipilih sama anak muda Itu yang menang Zep kesini Zep kesini Tiba-tiba PDIP menang Karena ada Jokowi yang Apa perilakunya yang akomodatif Anak-anak muda Menang Tiba-tiba ada Ahok Makanya anak muda ini Siapa bisa menangkap partai Keinginan anak muda karakteran Itu yang menang Faktor penentu kemenangan Partai Dalam pilek Bilkadal Maupun pilpres Adalah anak muda Kita tahan dulu mas Pemerintah Bisa gak mas Partai Golkar Yang sekarang pengurusnya itu Di DPP Ada 400 kali bang ya Ada 400 Itu Semuanya bergantung diselipi Walaupun ruangannya Enggak tahu dimana Dan dengan sekarang Yang modern begini Ada Gen Y Tadi Dengan kemajutan teknologi informasi Mampu ke Golkar Beradaptasi Kira-kira Bagaimana Golkar Mengaplikasikan tadi Bagaimana Golkar Karena saya dapat Apa namanya Data dari Sirus Tingkat kepercayaan publik Terhadap partai itu Cuma 9,4% Kira-kira kalau 9,4% Itu ada 10 partai Yang berapa persen Yang percaya sama Golkar Dan tiap tahun Tiap lima tahunan Trend Perkembangan Pemilih pemula itu Sekitar 20 Sampai 25 Nah Bagaimana Golkar Itu bisa Menangkap Apa namanya Pemilih pemula tadi Dan Mengaplikasikan gitu Sebagai sarana Sosialisasi politik Komunikasi politik Terutama Katalisasi politik Gitu Bagaimana bang Kira-kira Golkar bisa gak Ya terima kasih Dan Jadi Kalau pertanyaannya bisa Ya pasti bisa lah Bisa Cuman Sekarang saya sebagai orang Yang sudah hampir 15 tahun 15 tahun Di DPP partai Golkar gitu Yang mulai dari Pogjar Dari Bawar gitu Yang dulu Awal-awal Saya masuk itu Bikinin kopi saja Misalnya Seorang Pahri yang dilaluasa Bikinkan kopi Rambe ke paru saman Itu sudah seneng banget Dan Ini juga mungkin menjawab Jadi Apit mengatakan bahwa Golkar itu memang TBK dari dulu ya Terbuka gitu Saya tidak punya Klan siapa-siapa gitu Gak punya klan siapa-siapa Gak punya ini apa siapa-siapa gitu Jadi Saya Meskipun Secara profesional Di luar itu Saya Secara pribadi Saya senior vice president Di perusahaan pertambangan asing Masuk ke partai Golkar jadi Pogja gitu Jadi saya gak bawa-bawa itu urusan di luar masuk ke situ Nah Tapi poin saya adalah Sebagai profesional Saya mau melihat begini Dan ini yang saya pengen Kita bagi itu Tadi Mas Gunggun juga sudah sampaikan Generasi ke generasi Golkar hari ini itu adalah Yang seperti disampaikan juga tadi itu Inilah gambaran Golkar Inilah profilnya Inilah picture-nya partai Yang memang masih dominasi itu dikuasai sih Orang-orang tua Nah dia tidak sadar bahwa di si kelilingnya itu Di belakang kiri kanarnya itu Di 360 degree itu dikelilingi anak muda Dikelilingi orang-orang yang melakukan pekerjaan itu Untuk menjadikannya workable Dia gak paham tuh Jadi setiap ada sesuatu SCOC masih juga orang tua Kalau melihat jam sini udah 70 tahun 50 tahun Nah Pertanyaannya bisa gak ini berubah? Ya sangat bisa Karena itu Yang harus merubahnya itu adalah Generasi berikutnya Generasi berikutnya Kalau enggak begitu ya Makanya saya lebih concern Melihat partai Golkar hari ini Saya gak melihat apa yang sudah lewat Saya melihat yang di depan Nah Situasi berubah gitu Waktu berganti Sekarang Memang Yang kita hadapi ini adalah Masa yang berubah Orang bilang Bahwa Mana yang anda lebih percaya sekarang Mau baser atau yang truster Ada orang bilang Bas versus trust Anda ngomong ada Kan banyak di media sekarang itu baser Baser tuh Nah sekarang Public kita Mau public orang muda Atau di public Dia setengah tua Mau siapapun Kita sebut mereka itu konstituen Yang semakin cerdas Diserbu oleh Media Sosial dan segala macam Informasi Di crowd Di pengak kiri kanan Itu diserbu orang sama itu Apa yang terjadi At the end of the day The bottom line nya itu adalah Orang mencari yang bener itu siapa Yang trusted itu siapa Bukan baser Tapi yang Bukan bas Orang bas silahkan anda lakukan Tapi orang tunggu yang trust Karena itu Ada juga orang bilang Mungkin Content is the key Content is the key Tapi Context Is always the key And the key makers Jadi Anda mau bawa Konteksnya apa Kalau content Konteksnya banyak Anda bisa bawa konteks Tapi konteksnya apa Itu yang saya Mungkin saya tidak lebih mekanistis Tapi saya pengen Menyampaikan ke kawan-kawan muda ini Adalah Yang membedakan kita Saya mungkin dengan Mas Gumbun Mas Sapit ini Adalah Kami generasi X lah Kami generasi X Yang memang cenderung Lebih banyak ngelawan gitu Apa siapa yang dominan Pasti ngelawan Begitu juga di Golkar Nah karena itu Letak perbedaan kita dengan mereka Itu adalah Karena kita selalu membawa Idea Gagasan Konteks Settingnya kayak apa Goalnya kayak apa Itu mungkin yang akan bisa Merubah Dan ini menjawab pertanyaan Deni Bisa gak berubah ya Bisa Dengan Dengan saya yang melihat Orang-orang muda sekarang Yang punya kemampuan banyak Dengan lapangan Client-nya begini Public Client-nya seperti ini Kita Kita sangat bisa Maaf bang Maaf bang Jadi misalnya gini bang Misalkan-akan kan bergulir Deparkolisasi Ya kan Itu kan sebenarnya juga Karena memang Masyarakat Juga gak merasakan Kehadiran partai politik gitu Masyarakat juga bingung kan Mau menyampaikan aspirasi dia kemana Terus selama Si Anggota DPR yang dipilih Gak pernah turun ke DAPI Melakukan sosialisasi politik Komunikasi politik Hanya di tataran elit Tapi masyarakat itu Yang dilibatkan cuma 5 tahunan Jadi partisipasi politik masyarakat itu Terkanalisasi Teragregulasi Hanya pada saat pemilihan Oke Nah pada saat pemilihan Tapi begitu kebijakan-kebijakan pemerintah Itu gak Nah sosial media ini Adanya twitter, facebook, dan lain-lain Instagram itu Dia seakan-akan jadi corong baru Dan ini kan yang digunakan oleh elit-elit politik Sebetulnya bukan mesin partai Tapi itu yang kemudian digunakan Nah Kalau misalnya itu yang terjadi mas Terus partai politik itu Sebagai pilar demokrasi Berarti nanti berganti nanti Facebook, Twitter, dan Instagram nanti Jadi pilar demokrasi gitu Nah kira-kira gimana mas Partai politik menjawab tantangan itu Oke Jadi begini ya Kalau itu kan Nanti mas Bunggun bisa menjelaskannya Lebih jauh dengan mas Hafid ya Tapi poin saya begini Yang pilar demokrasi itu Bukan hanya partai politik Jurnalisme juga itu Adalah pilar demokrasi Justru dia lebih di depan Mau bicara sosmed Atau apa segala macem Nanti itu akan dipakai oleh masyarakat Itu akan jadi mediatornya Pertanyaannya Partai ini bisa gak Bisa gak menggunakan itu Bisa gak memakai itu Menjadi sebuah Semacam fasilitas Untuk meyakinkan publik Pertanyaannya mungkin begini Yang menjadi kegelisahan semua ini adalah Karena partai belum ada di setiap kegelisahan orang Misalnya Contoh ini Ini memang menjadi pekerjaan yang paling simple Dan yang akan dikerjakan oleh partai insurter Contohnya Kasus prohimnya Itu ada gak partai yang ngomong soal itu Soalnya pengungsinya kemana-mana Apa komentarnya Golkar suar itu Keberpihakan Golkar suar itu apa Kemudian kasusnya si Yono yang diapain lah sama siapa gitu segala macem Ngomong gak partai gitu Gak ngomong partai Ada orang yang Yang ditebas Begal-begalan Kiri-kanan di kota Ngomong gak partai Enggak Jadi partai ini memang belum ada Di setiap denyut masalah-masalah Komunitas Atau masalah masyarakat Karena itulah memang akan ke depan sampai Jalannya ke situ Nah Yang akan orang-orang muda lakukan itu Itu Karena kita lebih dekat Karena itu Sekarang ini kan Apa namanya Saya lebih banyak Sering menggunakan sekarang ini Terminologi orang-orang muda Generasi X Atau generasi Y lain Yang orang generasi-generasi Y ini Seperti Deddy, Indra Dan kawan-kawan sekarang ini kan Mereka lebih percaya Friend ketimbang brand Am I right? Iya kan? Oh iklan itu gak percaya Tapi kalau temennya ngomong Oh cepet Percaya dia Bahkan dia lebih Lebih percaya family-nya Ketimbang ahli Kalau kita ahli ngomong Misalnya ngomong ini Begitu dengan segala amatannya Tiba-tiba keluarganya bilang begini Kamu ini Ini cepet dia percaya Inilah kecenderungan orang-orang muda sekarang itu Yang berkomunal Yang people to people Circle to circle gitu Karena itu partai mesti adaptif dengan itu Ya gak bisa lagi ngomongnya general General gitu Enggak nyentuh Sekarang mau pakai Mana? Mau versus 360 degree Atau versus 340 days Anda mau cerita kiri-kanan Partai mau cerita Apa ampun ini segala macem Enggak ada jumpa kali Enggak ada konten Enggak ada konteks Enggak ada konteks Lalu yang nangkep apa? Jadi orang semua diceramai Ini kiri-kanan Jadi gak ada lagi tuh cerita Orasi kiri-kanan tuh Apa namanya? Enggak lagi Bukan zaman Bung Karma, Bung Sahrir Segala macem Cerita di lapangan Ikada Terus orang teranya No more Yang sekarang itu ya people to people Circle to circle Kalau bisa 7-11 to 7-11 Ya begitulah gayanya Karena orang sekarang ini Pengen didengarkan Enggak pengen lagi mendengarkan gitu Karena kenapa yang you ngomongin juga Udah dicerita orang kiri-kanan Nah itulah yang kerangkat tadi saya ngeliat Memodernisasi partai itu lebih banyak di wilayah situ Yang sekarang menjadi pekerjaan rumah partai Pertanyaannya Is that already be Sudah dilakukan gak sama partai-partai politik Even into Polkar No, no ya Itu mas Gun Gun Yang sekarang belum kelihatan Belum ada apa-apa gitu Coba lihat Iya sekarang jadi ketua ini, ketua itu, ketua itu Masih juga itu Masih juga itu Cara berpikirnya ya itu Yang muter-muternya, ruang lingkupnya, area pengaruhnya Influensi area-nya masih juga itu Karena itu Ada beberapa inisiatif yang kemarin Teman-teman mulai jalankan itu Masih bikin donasi itu Yang juga Siapa? Dede, Indra, sama Deni juga terlibat Ada Sakti, ada Isang, segala macem Terlibat disitu Karena kenapa? Mulai melibatkan orang dalam soal Kepemilihan atau apa namanya Sense of partai itu Tidak bisa kalau gak terlibat Bayangkan kalau seperti Munasluf ini dibiayai satu orang saja Ya bisa saja itu acaranya Habis 60 sekian miliar Lalu kemudian Dibiayai oleh satu atau dua orang Ya berhenti lah itu dengan ketua-ketua yang selama ini Cimana? Urusan ya, cimana? Ya gitu aja, selesai Lalu digelarlah itu barang Dipertontonkanlah kepada publik Seolah-olah itu competition Ya bukan kompetisi kalau dibiayai satu dua orang Karena itu kami dengan anak-anak muda ini itu Bikin donasi itu Berapa pun kau sumbangkan? Itu value Itu value Itu value both orang Jadi ada orang nyumbang Jadi kalau nanti Caktungnya mengatakan bahwa Saya pengen mengarahkan Munas Idun untuk milih gue Dia gak bisa lagi Karena juga orang nyumbang Oke, kalau semuanya nyumbang Oke, let's make a fair competition Apakah dalam partai politik itu Juga dalam interaksi sosial media itu Ditinggalkan? Tentu tidak Karena partai politik pasti kontestasi Nah, hanya masalahnya memang harus diperkuat di dua yang tadi itu Nah, di satu sisi Juga pasti ada kebutuhan yang keempat Yang disebut dengan propagandis Mudah ya Yang salah adalah Nge-push terus pada saat pemilu hanya dua ini Buzzer Diseminator Sama propagandis Yang dia baru memuncul mencuat Pilkada DKI Dan Pilek Pilpres Baru tuh Twitter-Twitter partai itu rame Nah, sementara yang dua Yang pertama Gak ada gitu Itu yang kemudian tadi Bener, sangat bener tuh Bagaimana partai itu membangun trust Bukan hanya publicitas Bukan hanya brand ya tadi istilahnya Bukan hanya brand Tapi kemudian juga harus ada trust Bahasa saya bukan hanya publicity Political publicity Tetapi juga harus memang Proses agregasi itu dilakukan Dan itu bisa melalui media sosial Jadi empat tipologi itu harus ada semua tuh Entah itu Twitter Entah itu fanpage Entah itu Facebook ya Dan semua sosial media Jadi publicist Partai Atau organisasi berperingin muda Pasti butuh publicitas Kemudian Cyberaktifis Yang kemudian Dia punya lebih nilai Ideologi Memperkuat basis Gerakan di Media sosial Kemudian yang ketiga Itu Diseminator Propagandis Nah, pilihannya Masalahnya menurut saya Soal Bagaimana memanage ini Tipologi ini Ya kan Karena Nyaris mustahil juga Kalau Dalam politik itu tidak ada propaganda Dan jangan selalu pikirkan Propaganda itu negatif Congregatio de Propaganda Fight Itu Faust Gregorius XV Memosisikan propaganda itu sebagai Bagian dari penyembehan nilai Ya kan Penyebaran misi agama Jadi sebenarnya propaganda itu Tidak seperti Hitler Kalau sampai 1-2 orang yang membiayai munaslup ini Tersandarah lah sudah munaslup ini Itu belum bicara munaslup Belumnya main Emang ada hak yang mau dipakai Ini bayar Kan ada cerita Turun-temurunnya value chainnya Pasti dibayar Nah, karena itu masih jelas Makanya Sampai sekarang sudah hampir 300 juta Di sumbang orang Bahkan seorang Bang Murdin Halid Yang dulu ini Sekarang dia nyumbang Terakhir saya dengar Bis Bakun nyumbang 300 juta Kontribusi orang harus gini Ini baru Baru anggota Tadi Sambit bilang Gimana kalau saya mau iuran Iurnya berapa Itu orang pengen beri iuran Karena kenapa Dia menganggap bahwa Mengabdi Kepada demokrasi Itu anda mengabdi Lewat fasilitasnya namanya partai Ya kalau gak pakai partai Kepada demokrasi namanya Karena itu terjadi Dialuknya begitu Mau pakai social media tadi Kepada Twitter Ya gak bisa Karena itu harus Harus juga sebuah organisasi Nah, mari kita bicara Kepada organisasi sedikit Ini mungkin nanti akan berlawanan Dengan kawan-kawan muda Di organisasi itu Cuma kita mengenal dua hal Yang pertama Tujuan organisasi itu apa Yang kedua Mentalitasnya sama Ya terus mentalitasnya partai Belker itu apa Kalau kita melihat Republikan sama demokrat yang ada di Amerika Itu ketahuan Pemilihnya pun Pemurusnya pun sama gayanya Itu bahkan masuk Di pub- pub saja itu Kalau lu kelihatan gayanya begini Nanggapin misalnya siapa Itu Republikan bisa nanggapin Ada f**king demokrat yang ngomong kayak gitu Itu bisa mereka sampai begitu nilainya Kalau kita kan gak jelas Orang mau pakai baju partai kemolanya malu Why? Itu karena memang partai Belum sampai ke nadinya pemilih So that's our job now Orang muda Kalau anda mau berpartai Orang muda berpartai Kecuali kalau anda masih mau turun di jalan Meributin lagi partai It's all this now Bercelat Udah up to date lagi bikin revolusi kerjain partai Kalau anda mau melakukan sesuatu yang baik Lebih dekat Strongest Masuk ke partai Gak ada lagi cerita Semuanya sekarang sudah ada disitu Mulai dari harga cabai Harga sen Harga nipah Harga lubang jalanan Sedangkan ditentukan oleh politisi Pasti anda mau bilang Gak Gua mau apa sis politik Gak bisa lagi Terima kasih banyak kepada para narasumber yang Sangat banyak memberikan kita ilmu bagaimana Apa ya Berorganisasi yang baik Berpartai yang baik Ya mudah-mudahan para narasumber bisa terus mementori kita ke depannya Nah yang perlu kita ketahui juga teman-teman Pak Gun Gun ini Pak Gun Gun ini Adalah Direktur eksekutif dari Lembaga Political Literacy Institute Kira-kira Pak Gun Gun Apa sih yang bisa kita nih Anak-anak muda gitu ya Karya apa yang bisa kita lakukan Itu dari sudut pandang jurnalisme Bagaimana kita membuat sebuah literasi politik Nah itu yang ingin saya tanahkan Yang kedua mungkin kepada Bang Mirwan Kita kaget juga tuh Tentang gerakan donasi yang abang galang gitu Dan itu mungkin Apa patut juga kita contoh gitu Untuk sebagai tadi kata Bang Halit Anak muda yang apa ya Semangat volantarism itu ya Nah tapi Mengkaitkan itu dengan tema diskusi kita kali ini Modernisasi partai Ujungnya itu Dan gerakan donasi adalah Akuntabilitas bang Nah kira-kira Setelah Abang dan Teman-teman Di Yellow for Yang leader Menggerakan Gerakan donasi ini Ada gak Mungkin Pemikiran-pemikiran Insight-insight Kedepannya Bagaimana sih partai itu Agar Lebih akuntabel gitu Nah jadi Citra partai Golkar yang Ya Banyak Banyak orang ketahui segala macam Udah jadi rahasia Emu itu bisa Terbantahkan Dan kita bisa Bisa memodernisasi partai ini gitu Dan yang ketiga Kepada Bang Halit Dulu Saya balik lagi ke pertanyaan Bang Moderator Gini tadi Dulu itu Bang Akbar Tanjung setelah reformasi Itu dia mencetuskan paradigma baru Partai Golkar gitu Yang mana akhirnya dapat Menarik banyak aktivis-aktivis 98 yang sebelumnya Berapa namanya Mendemo Golkar Mau Mengubarkan Golkar itu Nah kira-kira dengan kondisi partai kita saat ini nih Itu kita perlu lagi sebenernya menurut saya paradigma baru itu Nah kira-kira Apa namanya Kira-kira paradigma baru apa yang Harus Apa ya Partai Buat Partai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita adalah negara Termasuk G20 gitu ya 16 terbesar dari Ekonomi dunia Negara dengan ekonomi 16 terbesar di dunia Kita termasuk Yang kedua Kita punya potensi Penduduk Bonus Demografi Yang kalau nggak kita manfaatkan Bukan bonus ya Menjadi defisit Tapi kalau kita manfaatkan menjadi bonus demografi Mungkin kita akan mencapai 300 juta dalam waktu singkat gitu ya Itu merupakan satu potensi Angkatan kerja produktif yang paling banyak gitu ya Dan angkatan kerja produktif itu memancul kerja Artinya apa? Dia punya gaya beli yang sangat tinggi di Indonesia Makanya kita diperebutkan Oleh masalah ekonomi ASEAN Oleh China Oleh Europe Oleh United States Dengan TPP Dengan infrastruktur bank Infrastruktur China Kita diperebutkan gitu ya Oke Kita tampas Karena kita belum kuat Ikut sampai di sini No problem Tapi kita harus sadar Bahwa kita Kalau nggak siap Kita siapkan Ya kita Kita jadi Cuma jadi pasar Makanya kita harus Balikan situasi Itu tadi dua Yang penting sumber daya Kita mempunyai sumber daya alam Primary resources yang gila-gila Mulai dari kelapa, sawit, boksit, nikel, tapak, ikan Luar biasa Garis pantai kita, laut kita Itu hampir sama dengan garis pantai Eropa gitu ya Dua juta kilometer, bahkan lebih Kalau kita tidak manfaatkan itu Ya bodoh Makanya menurut saya Para dihidmat kita Para dihidmat kita Para dihidmat pantai Bukan hanya pantai Gokha Para dihidmat berkebangsaan kita Kita rugi Tinggal di Indonesia ini Kalau kita tidak menjadi negara sejahtera dan makmur Ada yang salah Siapa? Eh kita yang salah Jangan nyalain orang gitu Jangan nyalain China gitu Jangan nyalain Amerika dan Eropa Kalau kita yang salah Kalau kita tidak menjadi negara makmur Dan tidak menjadi negara yang sejahtera Mungkin kita semua ada potensinya Dan saya lihat Kita Saya berkeyakinan Dan sangat Percaya Bahwa generasi sekarang Generasi kita Atau generasi sekarang Mampu Membalikan keadaan Nah Paribidma positifis Paribidma optimistik itu Bahwa pantai Gokha Adalah Partai Yang akan Membawa Indonesia Menjadi Partai Bangsa yang berjaya Tapi bukan Sloganistik Ditelaskan Bagaimana langkah-langkahnya Bagaimana Caranya Kita hati-hati loh Kita ini Masuk ke negara Middle income Kalau kita tidak loncat Menjadi 15 ribu dolar per tahun Atau 20 ribu dolar per tahun Dalam waktu 10 tahun ini Kita akan mentok Di 3500 Akan mentok Di 3000 Makanya Middle income Ada negara-negara Middle income Tidak Karena kita tidak mampu Menjengerek Tidak mampu Mendorong Perekonomian kita Makin Melesat Kebijakan Paket ekonomi Sekarang di Di sini Kalau kita bisa tidak Memanfaatkan Keterbukaan Liberalisme Ini Tapi kalau kita bisa Memanfaatkan Kita tancap Ke sana Kita bisa menang Makanya ini Benar-benar Moment of truth Buat 10 tahun 20 tahun yang akan datang Bangsa ini mau jadi apa Dan itu Ditangkan siapa Ya di teman kita The future is our hand Bukan di tangan siapa Siapa Harus kita nyatakan itu Kalau kita masih Berpanggung tangan Bahwa masa depan adalah Di Jokowi Di CK Di Thomas Rembon Di Entah Amran Amran Tidak men Dia cuman Punya posisi 5 tahun Yang mungkin bisa Dira shuffle Bisa berganti Tapi kalau di kita Kita ini kan punya Kontinuit Punya potilitas Yang paling banyak Kamu bisa duduk Di Kementerian Kepala Badan Tapi kalau Diri pengusahaan Tapi itu menjadi satu Kontinuitas Jadi para tipa yang harus kita tawarkan Pada para pemilik Kita beri optimisme Bahwa kita akan Menjadi negara yang besar Tapi dengan catatan Dia bisa Bisa dengan langkah-langkahnya Dijawab dengan Rugas Apa yang harus dilakukan Jelas Political literacy Mainstreaming itu memang harus Menjadi tanggung jawab partai Sehingga kemudian Tumbuh Partai itu dari bawah Maksud saya Dari generasi-generasi muda Ini memang berkuat Kalau pakai Literatur mikroski Soal Isai on citizenship itu Soal Literasi politik itu kan Komponen itu selalu tiga Satu knowledge Dua skill Tiga sikap Nah tiga ini yang harus Kemudian Dijadikan basis Literasi politik Knowledge nya Kalau misalnya teman-teman Konsisten bikin forum-forum Seperti ini Terus reguler gitu Saya yakin dari sekian banyak orang yang hadir disini Yang intent Itu bukan Bukan menjadi lagi instrumental Tapi bener-bener bergerak itu ke wilayah substansial Saya mau berpartai Karena saya punya gagasan ini Tadi Mas Miron tadi bener Ide Dan perubahan paradigma itu penting Jadi gak musim lagi anak muda sekarang itu Berpikir Soal Yang mimpin itu harus selalu senior Ketika misalnya ada kontestasi gagasan Dan gagasannya memang Menginfluence Di internal Itu misalnya tumbuh kan Menjadi Prospektif leader gitu Makanya forum tadi Seperti misalnya apa Yang Forum Forum Yang leaders Itu Bagi saya penting Sama seperti Teman-teman Beringin bikin hari ini Tapi harus konsisten Jangan kemudian mentalnya Mental project gitu Nah Itu kalau Ada project Ada diskusi Itu yang mungkin agak repot Nah masalahnya Literasi Ini kan gerakan literasi nih Kalau Habermas selalu memikirkan Seperti ini tuh sebagai ruang publik kan Yang ditambah Tesis soal Ruang publik tuh sudah Tidak lagi simetrik Seperti ini Tapi itu gak simetrik Bayangkan kalau dia Ngarang tinggasi 1 triliun Lalu kemudian Gajilah jumpakal Jilaka Lebih jilaka lain Nah karena itu Golkar terus Apa namanya Menginisiasi Itu terjadi Dia inisiasi terus Terbuka Terbuka Ya tapi tadi saya sampaikan Meskipun publik Belah mencaci maki tuh Wah karena ini Gila Belah duit Gajah urusan Gapapa Biarin saja Karena ini kan bisa saja Sesuatu dimulai dari Orang berpikir burung-burung Gapapa Ketimbang Kemudian Kalau kita buka semuanya Dari mana mana Tiba-tiba baru beli Tiba-tiba kantor jadi Tiba-tiba Oh loh Tawang jadi Tawang jadi Dari mana Mau diam-diam juga Nah Nah itu dia Kira-kira Yang mau kita Mau buat sekarang ini Adalah orang-orang muda Yang mesti buat sekarang ini Adalah masyarakat yang terbuka Openness community Nah Openness community itu Ya gak ada lagi Yang harus ditutup-tutupin Gitu Gak ada lagi Semua serbat terbuka Karena memang ya Dasarnya terbuka Dari partai yang terbuka Dari pajaknya terbuka Dari kontribusi terbuka Ya kebuka Jadi Akhirnya kemudian juga Nanti politisi itu Politisi Itu juga kebuka Politisi kemudian Ini juga Sudah bedas mena-mena gitu Tiba-tiba Politisi ada dimana Ada dimana Kelihatan dilihat dengan orang Mulai-makin malas dirinya Jadi Semakin mengenak lah Apa namanya Pilsafat-pilsafat Kesadaran dirinya Yang gak lagi merasa Harus ditegur orang Baru dia mampu Oh gak enak sama orang Bukan lagi gak enak sama orang Tapi gak enak Pari-parinya Ya kira-kira begitulah ya Akuntabilitas itu nanti Mentrigger orang Karena Partai ini kan sebuah Organisasi besar Organisasi mini Sebuah negara Dari partai dulu Dalam dunia negara Partai ini kan yang membuat Mendiseminasi sendiri dirinya dulu Kemudian Ketika kekuasaan dia rebuk Dia akan pikirkan seperti Dia akan Dia lakukan seperti Apa yang dipikirkan Nah ketika nanti dia berkuasa Dia akan bikin Sebagaimana patronnya Dia 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 berorganisasi Nah dibisa bayangkan Organisasi yang gak bener Terus mempunyai negara VIA Nah kira-kira begitulah Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya pertama Bahwa jangan kemudian kita terjebak pada Jumping konklus ya Dalam konteks berpartai Jadi konklus kita soal partai itu adalah Soal Hanya semata-mata anda punya posisi Itu namanya Melompat Padahal proses berpolitik itu Sebenarnya yang paling substansial adalah Prosesnya Jadi bagaimana anda misalnya memahami Seni kemungkinan itu Bagaimana kaya akan proses-proses seperti Entah itu adu gagasan Proses negosiasi Dalam konteks yang jauh lebih Positif Bukan negosiasi backstage Dalam Proyek-proyek aja Kira-kira langsung saya Bagi-bagi gue Bagi-bagi gue Jadi Itu yang seringkali disebut sebagai orang Lompatan kita ini Kenapa disebut melompat Karena lebih nyaman menjadi politisi wakil Dibanding politisi ideologi Politisi wakil itu gampang Anytime partai bisa ambil Ketika anda kaya Anda kemudian mungkin populer Anda kira-kira punya juga Performance fisik yang menarik gitu Bisa dijual di pasar pemilih gitu Tetapi anda hanya menjadi semacam Pelengkap penderitaan Sebenarnya dari satu sistem dibelakang Yang menjadikan siapapun Sebagai wakil itu Yang hanya sebagai mewakili kepentingan Sementara kalau basisnya nilai biologi Dan atau mungkin kesadaran berpolitik Yang punya value Itu disitu menurut saya Posisi bergaining anda sebagai politisi Termasuk siapapun Sebenarnya Bukan hanya di dunia politik Youtube akan kuat Itu yang pertama sih Jangan kemudian jumping conclusion dalam Memaknai politik Bahasa simpelnya ya jangan stun lah Kemudian yang kedua Basis komunitarian Bukan hanya komunal Tapi kekitaan gitu harus kuat Proses-proses mengadaptasi Apa ya Dinamika politik Itu memang tidak bisa kita selalu Memosisikan diri kita ini Hebat sendirian Atau lemah sendirian Yang dibikin inisiatif oleh Indra Menurut saya Ini bagian Contoh dari komunitarianisme Dan apalagi kalau punya daya tahan gitu ya Komunitarianisme itu kan konsepnya Ezioni ya Soal Kita Bukan aku Kekitaan Nah proses kekitaan Ezioni itu memandang Membih apa ya Bukan menegasikan Tapi sebenarnya Kita harus melawan Melawan yang disebut dengan Keangkuhan Aku diri Keangkuhan aku diri ya Aku pengusaha Aku bisa beli gitu Aku misalnya Anak si X Sehingga gampang lah Dengan Apa Patron-patron yang ada Saya bisa aja Jadi ketung Kino-kino di Partai Polkar gitu Alhamdulillah Pokus Makro dan Alhamdulillah Gitu Nah maksud saya Proses seperti itu Ini proses-proses yang Oversimplikatif Dan Dia tidak bisa menikmati Penguatan proses itu Itu tuh yang kedua Jadi Menurut saya penting untuk Memperkuat Basis 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 intelektual Basis sosial Jaringan Nah itu yang disebut dengan Basis komunitarianisme gitu Kalau kita berpikir kita Maka Kemudian akan punya Yang disebut dengan Sense of belonging juga Pada kita gitu Bukan pada pragmatisme Aku Aku diri Nah yang terakhir Tentu sebagai penyimpulan Partai modern itu Bukan Sebuah proses yang Menurut saya Karena Karena hebatnya Individu Partai modern itu ada Karena dia sistem Nah Kalau kemudian dia menjadi sistem Maka basis bergeraknya juga akan sistemik Nah kalau kemudian personal centris Dia akan selamanya menjadi partai yang Feodal Nah Jadi bagi saya Modernisasi partai adalah Bagaimana partai Siapapun partainya Golkar Atau partai lain Sebenarnya adalah Bagaimana menciptakan sistem Antara lain Salah satu sistem yang penting adalah Kadarisasi Jangan sampai diambil oleh Orang luar negeri Contoh nih ya Ada inisiatif dari KAS Jerman Bikin namanya CPID Stabilizing Politik Go Indonesia Democracy Dia mengundang Orang yang usianya di bawah 40 tahun Untuk sekolah politisi muda Pakai fakta integritas Kebetulan yang nyusun kurikulumnya saya tuh Sangat berpaham di mulut Ini sebenarnya kritik terhadap Kadarisasi di partai Ya kalau Ya kalau Proses seperti itu Dibikin oleh CSO Satu nama Jogja kan Satu nama Munez ya Berarti kan Ruang kadarisasi Berbasis Sosialisasi nilai politik Oleh partai Itu udah diambil Sebenarnya Oleh CSO Gampungan partai Nah ini harusnya malu kan 8 bulan mereka dididik Legal drafting Komunikasi politik Politik representasi 8 bulan Partai Golkar Sudah pecah Berapa kalinya Munaslup 99 Jadilah PKPI Itu keluarga Soeharto Dengan Tutut dan Hartono bikin PKPB Dan PKPI Edisu derajat Keluar Dua Itu PKP Itu 98 Dalam perjalanannya Ada Hanura Ada Gerindra Ada Mas Dem Dan Mas Tomi Juga bikin lah gitu ya Jadi hampir 8 Partai pecahan Golkar Apa yang sudah saya bayangkan Di Indonesia ini ada teori Namanya teori Berpenurut saya nih ya Jungkat-jungkit partai nasionalis gitu ya Kalau demokratnya bagus Iya Berarti PDIP Golkar pasti turun Tapi Lagi berkuasa nih Misalnya nasionalis ini PDIP Nanti generasinya buruk Pasti yang ini naik Itu gitu aja Makanya posisinya Satu dua tiganya Pasti partai Nasional Demokrat PDIP Golkar Apakah Gerindra Apa nanti demokrat Itu aja Kalau partai sektarian Islam Ya 11% Jadi mentok disitu gitu ya Gak akan lebih banyak PDIP Contoh P3 Wuuu Jungsok PKB Wuuu Jungsok gitu ya Malah Nasdem Gerindra jadi tinggi Tapi jangan lupa Nasdem Gerindra Hanura Adalah Golkar Incorporated Gitu ya Jadi menurut saya Kedepan Partai Indra juga menjawab Leader dari diskusi ini Kita harus bersikap Pantai Golkar ini Adalah Golkar Incorporated Jangan malu-malu berunding sama mereka gitu Itu bagian dari total futbol Total politik kita gitu Jangan malu-malu berunding sama kamu Kalau semuanya jumpa Oke Let's make a better Terima kasih telah menonton!